Saya masih membahas korupsi Bansos di Kementerian Sosial. Saya masih bersama Ali Fikri, Jubir dari KPK, ACP Iwan Iryawan, bergabung dari Bandung secara daring, pakar hukum pidana, dan juga Adrianus Miliala, Ombudsman Republik Indonesia. Kang Asep, memang susah ya. Kita selalu berkali-kali ngobrolin korupsi dan tembus-tembus terus. Saya tuh nggak habis pikir Kemensos sudah berusaha menjaga dirinya. Tapi memang ternyata, pakai bahasa saya supaya mudah, ini memang ada niatannya sih ya. Jadi susah ini untuk dibendung. Begitu Kang Asep ya? Ya, begini. Ini kenapa terulang-ulang? Saya katakan tadi ada data, ada aturan strategi nasional. Karena itu ya ada tiga pencegahan birokrasi, pencegahan birokrasi. Itu Presiden yang keluarkan. KPK berulang-ulang ingatin, kasus sudah ada. Hanya satu kata lagi. Kan mereka mindset-nya. Paradigmanya tidak pernah berubah. Wataknya sudah jahat. Tidak pernah mau tobat. Nah, itu terus. Selama itu dengan otaknya, kapan lagi gue bisa melakukan? Itu akan dilakukan. Kenapa dilakukan? Karena ada kesempatan. Nah, sebelumnya dia wataknya memang tidak mau berubah. Watak jahat tadi yang tidak pernah berat obat. Dia ulangi lagi. Kan sebelumnya KPK sering tangkap-tangkapin. Jangan menang-menangkap KPK kemarin. Tidak ada otete gitu kan. Nah, sekarang mah ya. KPK sudah biasa nangkipinnya begitu-begitu. Nah, masalah yang lebih penting, Mas Bayu ya. Bayangin coba. Ketika kita sedang resah, takut, depresi, sampai ada mati. Sebelumnya tertangkap belum seminggu. Dia masih melakukan coba. Artinya apa? Benar-benar ke dimensetnya mereka, paradigma mereka, ini mereka lah. Mungkin saya harap, karena banyak, tidak hanya dua kan, para petingginya. Termasuk koalisinya dengan para pengusaha dan penguasa ini. Selatan koroninya. Dan polanya sama, yaitu menggunakan bantar gebang, ada tambah penampungan, istilahnya teori bantar gebang. Jadi ada tempat penampungan, isinya sampah. Nah, orang-orangnya sampah, gitu kan. Dan mereka melakukan lagi, artinya apa? Ya sudah, double. Kang Asep, jadi Anda termasuk, sekali lagi, kalau membaca harian kompas hari ini, yang menurunkan laporan, untuk hukuman, bagi para pelaku korupin, di tengah pandemi, Kang Asep. Apa yang disampaikan oleh KPK, ini sudah cukup berat? KPK boleh. Enggak. Ancaman hukumannya? Gini, membaca pasar tindak pidana korupsi, ada jenis-jenis tindak pidana korupsi. Betul nampak, itu adalah suap. Tapi ingat, di undang-undang tipikor, orang lupa membaca, termasuk Profesor Mahfud, saya katakan di depan ini. Baca, hanya satu pasal, yang menemukan, klausul kondisional. Yaitu pasal dua, dengan penjelasan, dalam keadaan tertentu. Tadi, dalam bencana, hati, kerugian negara, perikiran negara, hati-hati membaca pasal itu. Justru pasal itu, lahir karena apa? Justru menjerat, ketika dalam keadaan, kondisi tertentu, ketika ada suap, jangan gunakan pasal suap, tapi gunakan pasal dua. Kalau sekarang menggunakan pasal suap, terlalu ringan itu hukumannya. Dan itu biasa. Coba masukkan di unsur pasal dua. Kalau menggunakan sekarang bencana non-alam, ingat, belajarlah dari dawal 362 pencurian. Dulu pencurian barang nyata. Lahirlah pencurian listrik. Masuk progresif di situ. Nah, sekarang apakah bencana, yang bencana tidak hanya nasional, internasional, kerugian negara, tidak hanya kerugian dalam bentuk uang, tapi perasaan depresi, mati, yang perban-banyang. Apakah itu tidak akan digunakan? Jadi, jangan digunakan kata-kata dengan penafsiran gramatikal. Belajarlah penafsiran sistematikal. Dan KPK juga pernah menaksudkan, baca doktrin dan jurisprudensi. Beberapa kasus penyalahgunaan anggaran, memang ada swab, tapi menggunakan pasal dua. Walaupun hukumannya tidak maksimal. Kalau sekarang dengan situasi gini, yang tadi saya bilang, klausulnya kondisional, menggunakan pasal penyuapan, saya kira masyarakat akan sakit. Sakit. Yang kedua, ya tadi penjelasan maaf, apapun saya masangka lagi. Boleh, apakah menetapkan pasalnya ini? Tapi ketika nanti jaksat menggunakan pasal lain, menggunakan pasal dua, tidak salah. Malah saya beranggapan, gunakan pasal dua nanti secara satu. Jangan alternatif, tunggal, supaya hakimnya diikat. Khawatir kalau nanti hakim menggunakan pasal dua, kemudian alternatifnya pasal penyuapan, jangan-jangan hakim akan memilih nanti pasal-pasal yang ringan. Dan itu fakta. Tapi kalau dikunci oleh pasal dua, suka nggak suka, berani dia ngelepasin, berani dia ngebebasin, perkara ini, saya kira rakyat akan marah. Ya, baik. Mas Ali, berkaitan dengan masukan dari Kang Asep, agar KPK kemudian melihat ini semua secara masif untuk keadilan bagi masyarakat. Mas Ali. Ya, Mas Bayu. Yang pertama, kami ingin menanggapi tadi yang disampaikan Kang Asep, terkait dengan paradigma, bagaimana para pejabat ataupun pelaku-pelaku korupsi tadi. Silahkan. Tentu kemudian begini, Mas Bayu. KPK ke depan, itu kan tidak hanya kemudian melakukan pencegahan dan penindakan. Oleh karena itu, ada satu yang baru yang akan dilakukan KPK, yaitu tentang pendidikan masyarakat. Ini adalah upaya ikhtiar untuk bagaimana merubah paradigma cara berpikir masyarakat memandang tentang korupsi. Oleh karena itu, di ortaka KPK yang terbaru ini kan kemudian ada kedeputian khusus terkait dengan tentang pendidikan masyarakat ini. Sekalipun kemarin banyak yang menjadi diskusi yang menarik begitu ya. Tapi ini adalah bagian dari usaha bagaimana merubah budaya masyarakat atau pandangan masyarakat terkait dengan korupsi termasuk penyelenggaraan negara dan jabat negara. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penerapan pasal-pasal di dalam kasus ini. Ya, untuk kasus Bansos Kemensos. Ya, betul, Mas Bayu. Jadi, penindakan KPK itu, proses penyelidikan itu kan ada dua ya. Penyelidikan secara terbuka dan secara tertutup. Penyelidikan secara tertutup, itu produk akhir pasal yang akan diterapkan itu dipastikan adalah pasal-pasal penyuapan. Jadi, dari KPK berdiri sampai hari ini melakukan tangkap tangan, itu seluruhnya diawali dengan pasal-pasal penyuapan. Artinya, di kasus Bansos ini tentu diterapkannya adalah pasal-pasal penyuapan juga. Nah, tetapi di dalam proses perkembangan penanganan perkara yang kemudian dari penyelidikan tertutup diterapkan pasal-pasal penyuapan sangat dimungkinkan untuk kemudian di dalam perjalanannya ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal 2 atau pasal 3 undang-undang titikor. Banyak kasus-kasus di KPK yang diawali dari OTT kemudian berkembang menjadi penerapan pasal 2 dan pasal 3. Oleh karena itu, di kasus Bansos ini tentu ini kan perjalanan masih panjang. Itu waktu sekitar ada 4 bulan. KPK nanti akan memeriksa sejumlah sakti ke depan. Oleh karena itu, nanti keterangan sakti-sakti inilah yang kemudian menjadi fakta-fakta apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk bisa menerapkan pasal 2, pasal 3. Lebih khusus lagi adalah pasal 2, ayat 2 yang di sana hukumannya maksimal mati. Oke, itu yang kita tunggu nanti berkaitan dengan hal ini dengan masukan-masukan tadi. Sedikit saja saya pengen ke Bang Adrianus bagaimana Ombudsman melihat agar tata laksana berkaitan dengan Bansos ke depan nih Kemensos mengatakan Bansos kan masih akan terus dijalankan walaupun ada kasus ini. Apa yang kemudian harus dilakukan Kemensos? Apa yang akan harus dilakukan banyak pihak supaya Bansos kali ini bisa berjalan sebenar-benarnya? Bang Adrianus, singkat? Ya, tutup kesempatan bagi adanya individu-individu untuk membuat satu single decision atau personal decision Jadi, semuanya diserahkan dalam forum yang terbuka dan kemudian ada situasi saling kontrol saling cek diantara para anggota forum itu Pengalaman itu membuktikan bahwa kalau diserahkan pada satu orang maka lalu kemudian ada saja kemungkinan lalu kemudian orang itu menerapunakan Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa kemudian menutup celah-celah tersebut Tapi, sebagai publik saya harus bertanya ini kepada KPK Mas Ali bagian penutup nanti ditanggapi Bang Adrianus juga dan juga Kang Asep Dua tangkapan KPK berkaitan dengan korupsi ini kemarin di KKP ada Pak Edi Prabowo orang nomor duanya Gerindra Partai Politik dan kali ini juga ada Wabendum Wakil Bendara Umum dan juga loyalis dari PD Perjuangan Pak Arie Batubara di Kementerian Sosial Apakah ini kemudian nanti bisa berkembang ke sana dalam penyelidikan karena publik menanyakan hal ini Apakah kemudian berhenti kepada individunya Oh, ini digunakan secara pribadi padahal ada pilkada serentak sebentar lagi Semua dihubung-hubungkan Betul Ini adalah sebuah pemikiran di tengah masyarakat Nah, KPK melihat ini juga Mas Ali dan kemudian akan melihat ini semua kearah bahwa mereka adalah tokoh-tokoh di partai politik tanpa bermaksud kemudian mendahului penyelidikan dan lain-lain dari KPK Mas Ali Ya Begini Mas Wayo kami ingin menegaskan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK adalah murni proses penegakan hukum Ini yang perlu juga dipahami bahwa tentu berbicara-bicara adalah karena memang ada alat putih dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum Namun demikian kami memastikan siapapun yang kami panggil dalam proses pemeriksaan nantinya adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara dengan tujuan untuk membuat terangnya perkara ini Ya Oleh karena itu ketika di dalam nanti proses pemeriksaan itu ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka di dalam perkara ini pasti KPK akan lakukan Ya kemanapun pihak lain dan kemudian aliran-aliran dana ini pasti KPK akan menyusurinya begitu ya Ya tentu di dalam proses penanganan perkara memang demikian Mas Bayu ya seluruh data dan informasi dari keterangan saksi akan dikonfirmasi dan terus dikembangkan Ya Ombudsman Republik Indonesia kalau melihat kasus-kasus seperti ini politis juga Bang Adrianus Soal pendidikan KPK saya tidak bisa mencari ya namun secara umum memang saya melihat bahwa pada periode kedua Pak Jokowi ini saya melihat bahwa proses karta kelompokan itu banyak dilanggar ya kait dengan upaya untuk ngebut gitu ya misalnya perangkat jabatan itu sudah berkali-kali kami katakan bahwa itu salah ya tapi terus saja dianggap sebagai benar bisa juga misalnya ada bau tidak sedap di Kementerian Pegagangan ada juga soal food history juga tidak bau tidak sedap nah ini semua dianggap oke saja gitu demi suatu tujuan yang yang memang mulia namun kita juga harus tahu antara tujuan yang menurut juga didukung oleh proses yang benar juga ketika prosesnya kemudian kebang-damping lalu itu-tunya kan juga mengingkari tujuannya ya baik terakhir dari Kang Asep Anda jadi penamat politik sedikit Kang Asep pagi hari ini sebagai penutup ini ada asas hukum universal saya bacakan bahasa Sundanya bahasa Itali politai legis non legis politai adotandai politik harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya itu universal kedua bahasa Indonesia yang paling gampang itulah hukum walaupun keras harus dilaksanakan siapapun pelakunya mau dari partai politik mau kekuasaan tunduk pada proses hukum kalau ini proses hukum sesuai arahannya KPK yang sedang jalan kita dukung dan kita apresiasi siapapun di belakangnya libah jangan diamkan mereka jangan takut selalu kekuasaan hukum tadi ajas latinkah bahwa politai legis non legis politi adotai itu berlaku hukum yang berlaku bukan politik yang berlaku kalau politik yang berlaku rusaklah hukumnya ini perbuatan orang yang diadili bukan perbuatan politik walaupun mungkin ada kaitannya dengan partai politik atau itu orang politik tapi tidak menyebabkan hukum tunduk kepada politik justru ketika putusan politik menjadi hukum hukum itu lakukan produk pasal dua itu adalah produk politik sekarang jadi hukum kalau sekarang memakan kepada anaknya sendiri ya rasain anda yang membuat dan anda yang melakukan ya baik mudah-mudahan penutup dari Kang ASEP ini menjadi semangat kita untuk terus memerangi korupsi dari diri kita sendiri terima kasih Kang ASEP Adrianus Melial Bang terima kasih kita ketemu lagi dan juga Bang Ali Fikri dari KPK selamat terus bertugas selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam berkata pagi Mas Ali Mas Ali Prof. Meliala ya Assalamualaikum